Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan udang kebetulan kita udah lama banget ya gak bikin resep masakan dari udang nah tadi kan aku bisa dari pasar terus ada liat udangnya masih seger banget walaupun ini gak besar-besar banget tapi aku seneng karena masih seger banget ini udangnya kita akan bersihkan bagian kepalanya jadi kepalanya kita buang kemudian kotoran yang ada di punggungnya juga kita buang gampang banget kok kalau ngambil kotoran yang ada di punggungnya cukup ditarik aja kayak gini biasanya kan Fluffy Kasih kalau masak itu kadang-kadang kepalanya gak dibuang hanya ambil kotoran yang ada di punggungnya dan juga ada di kepalanya tapi hari ini bagian kepalanya itu mau aku buang aja dan juga bagian ada di punggungnya kita akan buang kemudian kalau sudah dibuang semuanya kita akan cuci bersih setelah dicuci bersih kita sisihkan kemudian disini kita akan siapkan bumbunya untuk bumbunya disini cukup ada bawang merah kemudian ada bawang putih ada cabai keriting merah kemudian juga kita akan siapkan cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau nah ini aku menghaluskannya pakai chopper ya biar nanti teksturnya itu lebih cantik tapi kalau misalnya Fluffy gak ada chopper juga bisa pakai ulekan kemudian setelah kita chopper siapkan wajan beri minyak secukupnya kemudian kita akan tumis semua sudah tadi kita haluskan kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget ini apinya kecil aja ya jangan terlalu besar kemudian setelah ini kita akan semplungin udangnya nah setelah ini kita akan aduk-aduk biarkan nanti udangnya sampai berubah warna nah kurang lebih nanti warnanya jadi kemerahan seperti ini Fluffy nah setelah ini kita akan tambahkan lagi daun salam hara tadi daun salamnya itu ditumis di awal dengan bumbunya cuman Fluffy kasih rojok terlalu kelupaan tapi ya wis gak apa-apa kita cemplungin aja kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa dan yang paling penting ini air asemnya gak boleh ketinggalan supaya nanti rasa kuahnya itu ada seger gitu bukan cuma pedes gurih tapi juga ada rasa segernya kemudian kita akan masak lagi sampai nanti benar-benar mateng nah untuk terakhir kali kita akan cemplungin kemangi supaya nanti ada aromanya harum banget kalau kemangnya udah masuk ini masaknya udah gak usah lama-lama lagi tinggal ditunggu sampai mendidih aja udah cukup kemudian ini akan langsung kita angkat nah hasilnya seperti ini Fluffy ini aromanya harum banget rasanya enak banget seger banget gak usah lama-lama lagi deh kita akan langsung siapkan di meja makan ini akan kita maam dengan nasi anget terus tempe goreng sereng wis jangan enak banget terima kasih banyak yang sudah menonton video Fluffy kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati selamat menikmati